Lama 5 tahun kepemimpinan Anies sebanyak 1 juta warga Jakarta mendapatkan harga pangan murah bersubsidi loh Seperti siswa yang mendapatkan KJP Plus, teman-teman disabilitas, lansia, para penghuni rusun, para mahasiswa pemegang KJMU Dan pastinya warga Jakarta yang layak mendapatkan subsidi ini Dapur warga Jakarta tetap ngebul bukan? Bener-bener keruang silik banget Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden koalisi perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menjanjikan tercipianya 15 juta lapangan pekerjaan baru selama 2025 hingga 2029 jika terpilih dalam Pilpres 2024 Hal itu menjadi agenda dari 8 misi Anies dan Cak Imin yang tertuang dalam dokumen visi, misi dan program kerja Indonesia adil makmur untuk semua Selain tercipianya 15 juta tenaga kerja, agenda lain yang diusung diantaranya menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor Termasuk di sektor industri manufaktur, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun ke 3,5%-4% pada 2029 Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki Kaki kita Alat transportasi ini paling banyak motor ya, motor ya, dengan kaki ya Alat transportasi ini paling banyak motor ya, motor ya, dengan kaki ya Alat- hmmm Terima kasih.